Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH-EKH Pakas Sampit, Kota-Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah menggelar penyuluhan hukum dengan tema Sepakat Keluarga dari Tindak Pidana. Sosialisasi ini bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Kartini Sabtu lalu. Dalam sembutannya Lurah Mentawa Baru Hilir, Maya Anissa Lestari di hadapan pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mentawa Baru Hilir sebagai peserta pada penyuluhan hukum ini turut memberikan apresiasi kepada PKBH-EKH Pakat dan LSM Lentera Kartini. Menurut Maya, ibu-ibu PKK setempat nantinya dapat menjadi agen perubahan di bidang hukum dengan meneruskan informasi terkait permasalahan hukum kepada masyarakat maupun keluarga terdekat. Melalui penyuluhan hukum ini, Bukap Maya agar ibu-ibu yang tergabung dalam PKK setempat dapat menambah wawasan terkait permasalahan hukum yang kerap terjadi di sekitar lingkungan beserta tindakan yang akan diambil nantinya. Pertama, kegiatan yang digelak oleh PKBH-EKH Pakat itu sangat membantu kita dari Kelurahan Mentawa Baru Hilir khususnya untuk ibu-ibu PKK di mana kegiatan itu bisa memberikan edukasi kepada kaum perempuan dan anak tentang pentingnya hukum bagi perempuan, pengetahuan hukum bagi perempuan dan anak. Sementara itu menurut Ketua PKBH-EKH Pakat, Sudirman menegaskan pada kegiatan penyuluhan hukum pemberdayaan perempuan dan anak dengan tema selamatkan keluarga dari tindak pidana, pihaknya bekerja sama dengan LSM Lentera Kartini. Diharapkan kepada peserta usai mengikuti penyuluhan ini dapat meneruskan informasi yang diperoleh, sehingga sebagai salah satu upaya dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, diharapkan kepada para peserta karena kita lihat ini peserta terbatas tadi, nah jadi kita himbaw dengan peserta tadi untuk bisa menyampaikan kepada ibu-ibu yang lain atau anggota PKK yang lain untuk bisa menyampaikan tentang penyuluhan, hasil dari penyuluhan hukum tadi. Sudirman menilai sebagai lembaga yang fokus dan eksis dalam membantu dan menangani terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga LSM Lentera Kartini ditunjuk sebagai narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum ini. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, INews melaporkan.